Oke, kali ini kita punya soal tentang galvanometer atau alat ukur listrik yang bisa mengukur kuat arus sama tegangan listrik atau beda potensial. Jadi yang pertama ini soal tentang skala bacanya, ya kan? Soal tentang skala baca ini, kalian bisa gunakan rumus yang ini. Jadi, V sama dengan skala tunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Nah, ini rumus dasarnya. Ini soal nomor 1 yang ini ya. Ini saya memang kebiasaan tidak pernah nulis. Nomor soal 1, 2, 3. Sedangkan nomor 2 dan nomor 3 ini tentang mengubah atau memperbesar batas ukur dari galvanometer. Jadi, dia bisa memperbesar batas ukur per meter. Juga bisa memperbesar batas ukur voltmeter. Kalau dia membesar batas ukur voltmeter. Kalau membesar batas ukur voltmeter. Ini resistor dipasang seri. Kalau memperbesar ampere meter. Atau kuat arusnya ya. Resistor. Dipasang paralel. Nah, oke. Nanti kita akan bahas soal nomor 2 dan nomor 3. Yang penting soal nomor 1 dulu ya. Oke, tadi rumusnya adalah V sama dengan skala tunjuk. Dibagi skala maksimum. Dibagi skala, kemudian dikali batas ukurnya. Jadi, skala tunjuknya itu yang mana? Nah, ini jarum ini. Jarum ini menunjukkan angka berapa. Kalau kita lihat dari gambar, ini dia menunjukkan angka ke 30 ya. Berarti yang ditunjukkan itu 30. Per maksimum. Nah, maksimum itu yang di sini. Nah, ini namanya maksimum nih. Maksimum. Maksimumnya 50. Dikali batas ukur. Batas ukur itu yang dihubungkan sama kabel. Ini 1 dengan 0. Berarti batas ukurnya itu sama dengan 1 kurangi 0. Berarti sama dengan 1. Kalau dihubungkan dengan 5 ini. Berarti 5. Di apa ini? 5 dikurangi dengan 0. 5 dikurangi dengan 0. Berarti itu. 5 kurangi dengan 0 berarti. 5. Nah, gitu ya. Berarti ini 30 per 50 dibagi dengan. Eh, 30 per 50. Dikali dengan 1 berarti. Berarti V-nya. Oh, ini bukan V ini. Kalau dari susunan rangkaiannya. Ini sepertinya saya salah. Ini dia mengukur ampermeter. Dari gambar. Dari gambar. Apa ini? Voltmeter atau galvanometernya itu. Mengukur. Ampermeter. Mengukur amper atau kuat arus ya. Kuat arus. Kenapa dia mengukur kuat arus? Karena. Galvanometernya. Dipasang seri. Nah, ini kesalahan saya. Kesalahan saya. Tidak melihat rangkaian yang digunakan oleh galvanometer. Jadi, rangkaiannya ternyata tidak rangkaian seri. Berarti dia mengukur. Si. Amper. Atau kuat arus. Berarti ini I. Rumusnya sama sih. Ini I. Ini I. Ini I. Jadi, yang diukur ini ampermeter-nya ya. Si kuat arus ya. Bukan si volt-nya. Berarti 30 bagi 50. Berarti ini 0,6 ya. 0,6 kali 1. Berarti 0,6. Maka V-nya sama dengan. I kali R. Nah. Kan ditanya beda potensial. Beda potensial kan V. V-nya berapa? V-nya I kali R. I yang kita gunakan itu yang kita ukur. Berarti V sama dengan. I-nya 0,6. dikalikan dengan R-nya. 20 ohm. 20. Berarti V-nya sama dengan 12 volt. Ini ternyata soalnya mengecoh ya. Dia bukan mengukur. Beda potensial. Tapi dia mengukur kuat arus. Nah. Ingat. Rumus dari hukum 2 ohm. V sama dengan I kali R. Nah. Jadi. Saya tertipu dari soalnya. Berarti. Kalian nanti hati-hati ya. Lihat soalnya. Dia ngerangkaian seri atau paralel. Kalau dia paralel dia mengukur. Tegangan. Kalau dia seri. Dia mengukur kuat arus ini seri. Kalau dia paralel. Gambarnya seperti ini. Gambar si voltmeter. Atau galvanometer itu disini. Ini nanti. Nah ini baru dia mengukur sih. Tegangan. Atau beda potensial di 20 ohm. Kalau dia disun seperti ini. Tapi gambarnya ternyata dia seperti ini. Maka dia mengukur kuat arus. Oke. Jadi saya terkecoh dengan bentuk gambarnya. Oke. Jadi rumusnya sama ya. V sama dengan skala tunjuk. Dibagi skala maksimum. Di kalibat tersukur. Atau I sama dengan skala tunjuk. Dibagi dengan skala maksimum. Kemudian di kalibat tersukurnya. Jadi ini I. Sama saja ya. Karena itu cara. Membaca skala pada galvanometer. Atau skala pada voltmeter. Atau ampermeter. Jadi rumusnya sama. Yang berbeda itu adalah susunannya. Seri atau paralel. Kalau dia seri. Berarti mengukur kuat arus. Kalau dia paralel. Dia mengukur. Apa ini namanya? Paralel. Dia mengukur tegangannya. Beda potensialnya. Nah. Kemudian yang ini. Yang nomor 2. Dan nomor 3. Ini dia akan memperbesar batas ukur. Memperbesar batas ukur ini merupakan. Tindakan. Atau suatu upaya. Agar. Galvanometernya itu. Bisa berfungsi. Sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nomor 2. Kita lihat. Nomor 2 ini. Dia akan memperbesar. Kuat arus. Subah galvanometer memiliki. Arus skala penuh. 0,2 mA. Dan hambatan kumparan. 59,9 ohm. Galvanometer ini. Digunakan bersamaan dengan sebuah resistor sun. Untuk mendesain sebuah amperometer. Yang memiliki simpangan skala. Penuh. Untuk kuat arus. 120 mA. Hambatan resistor tersebut. Berapa? Oke. Jadi dia. Memperbesar. Perbesar. Skala. Ukur. Ampermeter. Ampermeter. Skala ukur ampermeter. Jadi dia harus dipasang paralel. Resistor dipasang paralel. Dimana I awalnya. I awalnya 0,2 mA. Dengan R kumparannya. R kumparan. Sama dengan 59,9 ohm. Kemudian I akhirnya. Sama dengan 120 mA. R sunnya berapa? Atau R yang di resistor paralelnya ini berapa? Jadi kita cari dulu selisih I-nya berapa? Delta I-nya sama dengan I akhir. Dikurangi I awalnya. Berarti delta I-nya sama dengan I akhirnya 120. Dikurang dengan 0,2. Berarti sama dengan berapa tuh? 120 dikurang dengan 0,2. Berarti 119,8 ya. 119,8 mA. Oke. Sudah dapat nih delta I-nya. Sudah dapat delta I. Kita akan mencari berapa R sunnya. Caranya I akhir. Sorry. Caranya itu adalah V. V si awal. Itu sama dengan V akhir. Karena dia paralel ya. Kan dia ini kan paralel. Paralel. Berarti V-nya itu sama. V sama. V awal sama dengan V akhir. V awalnya itu adalah I awal. Dikali. Eh, bukan V akhir. Tapi delta V-nya. Sorry. Delta V-nya. I awal dikalikan dengan R kumparan. Sama dengan delta I dikalikan dengan R sunnya. Nah, jadi. Paralel itu V-nya sama. V si awal ya itu pada si keadaan batas awalnya 0,2 mA. R yang kumparan 59,9 ya kan. Kemudian dengan selisih dari kuat arusnya. Nah, menghasilkan tegangan yang sama dengan yang awalnya. I awalnya kan itu 0,2. Dikalikan dengan R kumparannya. 59,9. Sama dengan. I akhir. Delta I ya. Sorry. Bukan I akhir. Tapi delta I-nya. 1, 1, 9, 8. Kalikan dengan R sunnya. Nah, ini bisa coret. 5, 9. Dengan 1, 1, 9. Ini dapatnya 2. Dapatnya 2. Kalau sudah gitu berarti nanti 0,2. Eh, sorry. Bukan warna merah ya. 0,2. Sama dengan 2 R sun. Berarti R sunnya itu sama dengan 0,2 bagi 2. Berarti R sunnya sama dengan 0,1. 0,1 ohm. Nah, dipasang. Paralel ya. Nah, ingat. Pasang paralel. Nah, jadi inilah jawabannya. Sip. Soal nomor 3. Terakhir. Oke, yang nomor 3. Nah, dia akan mengubah tegangan si galvanometer awalnya menjadi 500 milivolt. Jadi, kita hitung dulu V awalnya. V awalnya kan berarti nanti I awal. Dikalikan dengan R kumparannya. Di awalnya 0,1 mili ya. Dikalikan dengan 50. Berarti ini nanti 5 milivolt. Nah, ini V awalnya. Kemudian kita punya V akhir. V akhirnya itu sama dengan 500 milivolt. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus ini. V akhir. Itu sama dengan V awal. Ditambah dengan si. Delta V-nya. V akhirnya 500. Sama dengan 500 mili ya. Ini 5 mili. Ditambah delta V. Delta V-nya itu nanti kita cari dari ampere ya. Atau kita tulisnya dulu delta V-nya. Berarti nanti 500 dikurangi 5 sama dengan delta V ya. Berarti delta V-nya sama dengan 495 milivolt. Kemudian kalian cari si R-nya. Berarti delta R-nya itu sama dengan si delta V dibagikan dengan I awal. Berarti delta R-nya sama dengan 495 mili dibagi dengan 0,1 mili. Jadi milinya ini saya tidak buang. Karena ke mili itu kan sebenarnya 10 pangkat minus 3. Nah, ini kalian bagi. Berarti kalau dia ingin 0-nya hilang kan ini dikali 10 per 10 ya. 10 per 10. Berarti nanti delta R-nya sama dengan 4950 ohm. Nah, inilah dia jawabannya. 4950 ohm dipasang paralel. Eh, dipasang seri. Dipasang seri. Karena dia berupa memperbesar tegangan. Sebenarnya ada rumus cepatnya loh. Dari dua soal yang tadi saya kerjakan. Ini ya. Rumusnya yang ini. Kemudian yang ini. Ini penting ya. Kemudian yang ini. Nah, kita akan gunakan rumus cepat ya. Dari soal nomor 3 ya. Eh, nomor 2 dulu. Nomor 2 ini ada rumus cepatnya nih. Sama dengan soal nomor 3 juga ada rumus cepatnya. Oke, yang pertama. Yang kalian ketahui dari soal ini. Itu ada si I awalnya kan. I awalnya sama dengan 0,2 miliampere. Kemudian ada I akhir. Itu sama dengan 120 miliampere. Ini R kumparannya. Kumparannya 59,9 Ohm. Ya. Yang ditanya berapa R yang harus ditambahkan atau R sunnya berapa ya. Nah, R sun. Itu nanti rumusnya sama dengan R kumparan dibagi dengan N kurangi 1. Ini rumus cepatnya. N-nya itu siapa? N-nya itu adalah perbandingan antara I awal dengan I akhir dengan I awal, sorry. N-nya itu adalah I akhir per I awal. Ini lebih mudah rumus ini. Berarti nanti ini sama dengan I akhirnya kan 120 per 0,2. Berarti ini sama dengan D kali 10 per 10. Berarti 1,2,0 per 2 ya. N-nya 600. Nah, baru masuk ke sini. Berarti R sunnya R kumparannya kan 59,9 dibagi dengan N-nya 600 dikurangi 50, eh dikurangi 1 ya. Dikurangi 1. Maka R sun sama dengan 59,9 dibagi dengan 599. Oh, berarti R sunnya sama dengan 0,1 Ohm. Nah, jadi jawabannya sama. Dengan jawaban yang kita pakai rumus yang aslinya tadi. Nah, ini 0,1 ya. Sama. Kalau ini caranya memang agak ribet ya. Kalau kalian pakai rumus cepatnya dia lebih sederhana saja. Tinggal cari perbandingannya berapa. Nanti masuk ke rumus nih, R sun. Nah, kemudian soal yang nomor 3. Ini ada rumus cepatnya juga. Nah, memang agak rese sih saya. Kenapa nggak dari awal kasih rumus cepatnya? Kalau pakai rumus aslinya emang agak bingung sih kita. Karena banyak data yang harus kita kumpulkan lagi. Dimasukkan, masukkan. Ini kita pakai perbandingan saja. Perbandingan nilai dari awal dan akhirnya. Ini tidak jauh berbeda juga dengan rumus yang R sun. Dia pakai perkalian. Kalau tadi kan pembagian ya. Ini pakai perkalian. Jadi gini. Sebuah vlogmeter memiliki skala kurpenuhnya. Ini I awalnya. I awalnya 0,1 mA ya. Kemudian R kumparannya 50 Ohm. Nah, kita hitung dulu V awalnya. V awalnya berarti I awal dikalikan R kumparan. Berarti sama dengan 0,1 kalikan 50. Berarti sama dengan 5 milivolt ya. Kemudian ada siapa lagi itu? Si V akhir. 500 milivolt. Nah, R-nya atau ini biasanya pakai Rd ya. Kalau untuk menaikkan vlogmeter. Rd ini sama dengan N kurang 1 dikalikan dengan R kumparan. Jadi kalau tadi dia pakai pembagian. Kalau ini pakai perkalian. Ya kan? N kurang 1 dikali R kumparan. Kalau ini R kumparan dibagi dengan N kurang 1. N-nya nanti pakai V ya. Perbandingan V. N-nya itu sama dengan V akhir. Per V awal. Nah, masukkan nih. V akhirnya berapa? V akhirnya itu sama dengan 500 milivolt dibagi dengan 5 milivolt. Berarti N-nya sama dengan 100 ya. Ini ada sih? Ya, 100. Berarti nanti Rd-nya. N kurangi 1 dikalikan dengan R kumparan. Berarti ini kan 100 dikurangi 1 dikalikan dengan kumparannya 50 ya. Berarti sama dengan 99 dikalikan dengan 50. Nah, 99 kali 50 itu 4, 9, 5, 0. Ohm. Nah, jadi hasilnya sama saja dengan soal rumus yang tadi kan. 4, 9, 5, 0. Jadi jawabannya sama. Jadi terserah kalian mau pakai rumus aslinya atau rumus cepat. Kalau saya sih sebenarnya sarankan pakai rumus cepat saja ini. Hasilnya sama saja. Kalau soal pakai rumus aslinya emang nggak ribet ya. V-nya cari berapa, itunya berapa. Ini juga I-nya berapa. Berapa itunya kan. Nanti dia agak panjang sedikit rumusnya. Oke, semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Serta komen atau apapun pertanyaannya silahkan tanyakan. Bisa gabung ke grup telegramnya. Ditanya jawab soal PR fisika ya. Itu telegramnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya.